Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah kali ini saya akan memberikan tutorial cara install mcos limit ya yaitu speed limiter untuk openwrt teman-teman jadi kita bisa membatasi limit speed client yang terhubung ke rotor kita baik menggunakan akses point maupun menggunakan wifi internal seperti itu ya teman-teman nah baik disini kita lihat di menu service belum terinstall ya untuk mcos limitnya jadi caranya pertama-tama teman-teman download dulu file IPK nya ya kebetulan memang sudah saya buatkan file IPK jadi tinggal di download saja teman-teman seperti ini ya baik jika sudah di download seperti itu teman-teman buka file explorer ya teman-teman seperti ini kemudian masuk ke folder root nah di folder root ini kita uploadnya disini ya teman-teman jadi kita klik upload kemudian kita browse file nya kebetulan saya sudah download ada disini ya teman-teman teman-teman langsung kita upload seperti ini dan kita pastikan sudah berada di folder root luci app mcos limit ya teman-teman nah baik selanjutnya kita buka ke terminal ya atau bisa menggunakan putih di PC jadi disini kita menggunakan terminal pertama-teman kita OPKG update dulu ya teman-teman OPKG update kemudian enter nah setelah selesai OPKG update dan sukses seperti ini teman-teman selanjutnya kita masuk ke folder root ya CD spasi slash root oke kemudian kita ketik ls dulu untuk memastikan nah betul di sini sudah ada ya cuci app mcos limit jadi langsung kita install teman-teman OPKG install bintang titik IPK jadi disini saya menggunakan bintang titik IPK berhubung disini memang tidak ada IPK lain selain daripada luci app mcos limit ya teman-teman namun jika ada sebaiknya teman-teman install sendiri-sendiri aja ya teman-teman jadi misal seperti ini OPKG install ini tinggal di blog kemudian di di sorry di blog sampai IPK nah ada tanda gunting tadi berarti itu sudah di copy ya tinggal di klik kanan disini kemudian di paste Nah selanjutnya kita enter ya teman-teman nah baik eh ini di abaikan saja uci di internet found intinya ini sudah terinstall karena sudah ada tulisan configuring luci app mcos limit teman-teman nah baik eh disini kita lihat di service belum ada ya Coba kita open new tab kemudian masuk ke menu service nah disini sudah muncul ya teman-teman menu baru ini yang saya exit saja saya dulu ya baik kita buka mcos limitnya seperti ini kemudian jangan lupa di enable teman-teman seperti ini dan ini biarkan bertuliskan BR LAN ya Nah kemudian di disini ini untuk limit keseluruhan ya teman-teman disini tertulis untuk limit keseluruhan jadi jika teman-teman ingin melimit keseluruhan tinggal setting sesuai dengan keinginan teman-teman disini namun jika ingin melimit per make address bisa klik add disini ya teman-teman seperti ini nah setelah ada kolom baru yang muncul disini ada eh menu drop down ya jadi tinggal di klik seperti ini nah tinggal dipilih yang mana yang mau di limit teman-teman seperti itu ya jadi nilai limitnya tinggal umpama ya seumpama ya seperti ini dan disini ada downloadnya misalnya 100 mbps megabit ya dan disini ini juga uploadnya 100 seperti itu kemudian disini diberi nama misalnya jika kita tahu perangkat itu siapa atau bisa melihatnya disini teman-teman di overview bisa dilihat di overview bahwa Oh ini misalnya Galaxy M20 misalnya Galaxy D7 Pro seperti itu ya jadi diberi nama disini di remark ini opsional ya teman-teman bisa diisi bisa tidak dan bisa diisi apa saja terserah seperti itu disini memang masih ada kekurangan ya mudah-mudahan kedepannya bisa dikembangkan karena memang belum ada whitelist jadi alangkah lebih lengkapnya sih jika disini ada semacam whitelist ya teman-teman jadi bisa kita melimit semuanya namun bisa juga ke mengadakan apa ya memasukkan pengecualian seperti itu maksudnya baik untuk speed sendiri teman-teman bisa mencobanya karena memang ini disini belum sempurna ya eh kilobyte ini akan diganti nanti menjadi kilobyte tapi belum ya teman-teman biar bisa lebih gampang dihitung seperti itu ya baik teman-teman saya rasa cuman seperti itu ya memang menunya sesederhana ini tidak perlu banyak dan setelah memasukkan list disini jangan lupa save and apply seperti itu ya teman-teman baik eh sebelumnya saya akan mencoba dulu disini teman-teman di PC saya jadi sekaligus saya buktikan jalan tidaknya M cost limit ini jadi saya harus lihat dulu make address saya FF7 ya FF7 jadi disini saya pilih FF7 ya cari FF7 nah ini berarti ini PC saya ya teman-teman Oke pertama-tama saya beri seperdua dari tulisan disini dulu ya 1000 namun sebelum jadi disini saya 500 ya seperti itu kemudian disini juga 500 nah sebelum saya apply saya mau tes ke speed dulu ya teman-teman saya tes speed menggunakan sistem download aja ya Hai baik kita tunggu sampai terkoneksi disini speed saya masih mampu mencapai 58 ya 8mbps ya teman-teman baik saya pause dulu kemudian saya kembali ke sini untuk save and apply nah baik saya akan cek lagi apakah masih bisa sampai 8 berarti masih ya teman-teman karena memang di sini limitnya 100 mbps Oke saya kurangi lagi menjadi misalnya 30 ya berapa ya bagusnya saya kasih 2 aja di sini di sini juga saya beri 2 kemudian saya save seperti ini nah baik saya cek lagi ya apakah betul akan di press kedua mbps ataukah tidak seperti itu ya teman-teman tadi masih sempat sampai 8 ya Oh sorry saya belum save and apply Oh sudah ya teman-teman Oke saya coba saya turunkan menjadi satu saya save and apply nah baik disini saya coba lagi ya teman-teman nah jika masih lolos seperti ini ini juga bisa dijadi pelajarannya teman-teman jika masih lolos seperti ini teman-teman bisa masuk ke startup ya namun jika masih tidak berubah teman-teman sebaiknya saya merebut ke roternya teman-teman baik saya cari dulu mkos ya mkos mkos mana ya mkos nah ini disini ya sudah ada mkos limit ya teman-teman jadi saya stop dulu kemudian saya start lagi oke sudah 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 saya start coba saya cek lagi nah ini sudah melimit ya teman-teman jadi seperti itulah solusinya intinya kalau kita harus pandai-pandai ya terutama di dalam dunia injek itu dalam dunia oprek open source memang kita harus pandai-pandai mencoba teman-teman jadi try and error seperti itu ya dan kalau bisa itu juga berfungsi untuk mengurangi pertanyaan ya begitu jadi terkadang hanya masalah sepele langsung ditanyakan tanpa dicoba terlebih dahulu seperti itu teman-teman nggak ada rubah nggak ada ruginya mencoba karena gagal jadi pengalaman seperti itu ya teman-teman berarti di sini satu mbps ya bener ya sekitar 100 KB ya teman-teman eh sorry satu megabit ya bukan megabit tapi megabit jadi beda dengan bit dan baik di sini tadi sorry di service mcos limit satu megabit ya kita pastikan dulu kita eh pause dulu ya karena ini ya jadinya melambat teman-teman jadinya melambat disini saya saya beri satu megabit ya coba saya tambah menjadi 2 misalnya 2 apakah bisa mencapai 200 kbps atau tidak oke sudah tersep coba kita tes lagi masih seratusan ya teman-teman jadi alangkah bagusnya memang harus di reboot karena disini belum berjalan dengan stabil teman-teman untuk menstabilkannya jika tidak di reboot harus di disable dan enable dulu mcos limitnya disini ya mcos limit stop start nah baru akan berubah lagi disini Hai nah sudah mencapai 200 ya teman-teman namun jika sudah di reboot itu sudah tidak perlu lagi start stop disini disini teman-teman itu sudah ke otomatis tersetting karena ini belum jalan di diamond kayaknya ya belum belum apa belum tertanam jadi ke belum bisa menetap settingnya teman-teman nah baik jika memang kita meragukan kita bisa merestar dulu ya teman-teman sekaligus untuk membuktikan jadi STB-nya saya restart dulu seperti ini ya Hai baik kita tunggu sampai boot up lagi disini tidak ada pemutusan koneksi sebab saya terhubung ke lan access point ya teman-teman jadi tidak akan ada pemutusan koneksi karena yang terjadi pemutusan koneksi hanya antara router dan access point jadi kita tunggu sampai bisa sudah terakses kembali halaman lucinya teman-teman no internet access berarti nah sekarang sudah terhubung kembali ya teman-teman baik disini saya menggunakan load balancing ya yang satunya belum terkoneksi coba kita refresh sampai keduanya terkoneksi ya sudah terkoneksi ya dua-duanya teman-teman nah baik kita masuk ke sini lagi ya ke mcos limit untuk menguji jadi nantinya tidak akan perlu masuk lagi ke startup untuk mengenable di siapa me start stop ya teman-teman nah oke sekarang kita cek dulu di dua megabit ya nah sekarang di sekitar dua ratusan ya teman-teman oke kita pause saya tambah menjadi lima disini lima ya oke saya save and apply jadi jika sudah di reboot seperti ini roternya tidak perlu lagi masuk ke sistem di startup jadi intinya ini sudah berjalan normal seperti biasanya oke kita langsung cek tanpa harus enable disable apa start stop di startup nah disini sudah sampai lima ratusan ya teman-teman oke kita mundurkan lagi untuk memastikan mundurkan lagi ke satu ya sekaligus membuktikan bahwa tidak lagi harus enable disable start stop di menu startupnya ya teman-teman oke saya sudah turunkan ke satu kemudian dicek lagi nah ini sudah seratusan ya teman-teman jadi seperti itu cara kerjanya memang eh di apa disarankan sih setiap meng-install modul itu sebaiknya di restart teman-teman biar modulnya bisa berjalan sempurna di background seperti itu ya oke saya hapus kemudian saya save and apply dan selanjutnya saya jalankan lagi tanpa limit ya teman-teman jadi tadi bisa mencapai sampai sembilan mbps ini kembali ke posisi semula tanpa limit ya teman-teman ya betul disini kita bisa lihat sudah melebihi 5 mbps sesekali naik 8 ya teman-teman dan kita cek lagi di apa namanya di net monitor apakah load balancing saya berjalan sempurna iya betul ya teman-teman oke sudah naik 8 jadi aman ya sudah aman setelah restart tidak perlu lagi start stop di menu startupnya baik teman-teman saya rasa cukup sampai disitu mudah-mudahan bisa dipahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh